Kita lanjutkan kembali kabar petang popi resah menjelang pemilu 2024 sebanyak 52 juta. Data pemilih sementara dianggap aneh dan infalit. Temuan ini telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU untuk diklarifikasi lebih lanjut. 52 juta data tak wajar ditemukan dalam daftar pemilihan sementara atau DPS 2024. Temuan didapat setelah perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil meneliti data DPS yang diterima oleh partai politik. Kejanggalan data antara lain anak di bawah 10 tahun sebagai daftar pemilih. Banyaknya pemilih di atas 100 tahun. Ditemukan juga pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS sama. Data yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan dan alamat menekap pemilih. Pihak KPU mempertanyakan dari manakah DPS ini diperoleh. KPU juga mengajak untuk memperbaiki bersama DPS yang dianggap tak wajar. Data pemilih acap kali menjadi persoalan jelang pemilu. Asas pemilu jurdil masihkah menjadi pedoman? Jika data pemilih masih dipertanyakan? Bagaimana Pak Deni menemukan 52 juta DPS janggal ini bisa diinformasikan Pak? Silahkan. Ada nama yang tidak wajar. Misalnya cuma dua huruf, tiga huruf, satu huruf, dua huruf, tiga huruf gitu ya. Nah itu kita anggap tidak wajar. Karena apa? Karena di Indonesia tidak sesuatu yang wajar kalau nama orang itu hanya satu dua huruf. Sehingga kita, ah ini tidak wajar nih, kita anggap kata semacam itu tidak wajar. Kita sort saja yang kita urutkan. Nah dari nama misalnya, itu yang dua huruf saja itu ada tiga belas ribu. Karena yang hanya pakai dua huruf. Nah itu kan janggal itu. Di Indonesia hampir jarang, hampir mustahil ada nama yang hanya dua huruf gitu. Kemudian kita urukan juga lagi. Oh, cuma 13 ribu tadi Pak Deni ya? Ya, 13.976 tepatnya. Karena data pemilih ini adalah sumber manipulasi hasil pemilu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejertina semua, sepak terjang KPU banyak catatan negatifnya ya. Terutama terfokus pada ketua KPU. Yang berkali-kali kemudian ada yang menuntut, ada yang menduga dan segala macam. Kita masih ingat, masih hangat di kepala kita bagaimana laporan dari Farhad Abbas kepada Hashim Asyari, ketua KPK, ketua KPU. Untuk adanya upaya gratifikasi seks dari terkait dengan Hasna ini, ketua Partai Republik Emas gitu ya. Ketua Republik Satu. Ini belum selesai. Tapi kemudian seorang Hashim Asyari berkali-kali menyampaikan persoalan-persoalan di publik yang tidak semestinya. Kemarin sampai berkumpul seluruh partai politik, kecuali PDIP dan Green nampaknya ya. Itu membahas tentang celotehan dari Hashim Asyari yang menyatakan kemungkinan pemilihan dibuat proporsional tertutup. Nah, ini indikasi yang ditangkap oleh kami-kami rakyat Jelata. Inikah kejahatan terbaru dari KPU? Karena kita lihat, KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPUD. KPUD itu daerah, berarti provinsi, kabupaten, kota, secara tertutup. Padahal, padahal dalam aturan di atasnya, bisa kita lihat sahabat SDNL, di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Salah satunya diungkapkan bahwa penyelenggaraan proses segala macam itu mestinya dilakukan secara terbuka. Satu poin dari sekitar, dari A sampai K atau M itu, poinnya, yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh KPU. Tapi kita lihat, ada dalih yang dimunculkan oleh seorang Hashim Asyari yang menyatakan kemudian pemilihan tim seleksi dilakukan secara tertutup. Padahal tim seleksi itu tuh macam-macam. Dari stakeholder masyarakat, ada akademisi, ada praktisi, ada yang lain-lain. Kok jadi tertutup? Lagi mana rakyat bisa mengontrol ini orang-orangnya tepat atau tidak? Bagaimana memastikan KPU memilih secara objektif? Karena konon katanya KPU akan memanggilnya secara japri, menghubungi, mengontak secara japri. Apa nggak nepotisme itu nantinya? Kan nuansa kesana menjadi besar. Apalagi ketika kita melihat banyak upaya Kong kali Kong sama dengan Cukong. Ini repot kalau dugaannya benar bahwa ada Cukong di belakang pemilu ini yang mencoba mengakali dari seluruh prosesnya. Ya kita lihat lah, misalkan Anies Baswedan diganjal dari mana-mana ya. Tendensi kejahatan baru dari KPU, ini perspektif rakyat jelata ini. Ada upaya Kong kali Kong sama dengan Cukong memilih tim seleksinya dipilih dari orang-orangnya yang bisa sepaham. Kemudian nanti untuk memilih anggota KPU daerah sehingga bisa senada, bisa sepaham dengan yang mereka inginkan. Astagfirullahaladzim. Kita lihat kabarnya dari Detik News. KPU RI bentuk tim seleksi calon anggota KPUD secara tertutup. Katanya luar biasa ya. Nah ini kabar kemarin, Rabu 18 Januari. Rawan kecurangan kalau gitu. Gimana nih solusinya? Ya dari diskusi ini tentu ini menjadi sebuah solusi. Apa solusinya? Kita akan terus desak KPU untuk melakukannya dengan lebih transparan. Kemudian ketua KPU-nya juga yang bermasalah ini harus diproses. Agar betul-betul clear orang-orang yang berintegritas yang ada di KPU. Udah dibilang jauh-jauh oleh Pak SBY. Kalau ada potensi kecurangan pemilu terstruktur dan penjegalan Anies Baswedan. Ini kata IIS Sumitro. Ini yang harus diingatkan terus-menerus ya. Bukan menuduh, tapi mengantisipasi. Karena kita melihat indikasinya ada ke arah sana. Seperti yang ini indikasinya. KPU akan membuat proses rekrutmen tim seleksi calon anggota KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Itu akan dilakukan secara tertutup. Padahal ini era keterbukaan. Jadi begini ya. KPU belajar dari pengalaman yang sudah-sudah yang pernah dilakukan. Lima tahun lalu KPU juga membentuk tim sel untuk seleksi provinsi maupun Kabupaten, Kota. Presiden juga membentuk tim sel seleksi anggota KPU dan anggota bawah seluruh di tingkat pusat. Katanya. Hasim yakin rekrutmen anggota tim seleksi yang digelar tertutup tidak akan mengurangi kompetensi. Jadi logika yang disampaikan oleh Hasim begini kurang lebih. Kalaupun dilakukan tertutup, ini tidak akan mengurangi kualitas. Begitu maksudnya barangkali ya. Nah tapi kan yang harusnya dijelaskan oleh Hasim Asyari. Apa kelebihannya kalau tertutup? Apa kelebihannya kalau terbuka? Apa kerugiannya kalau tertutup? Apa kerugiannya kalau terbuka? Jadi klir, rakyat diberikan penjelasan dan sekaligus edukasi. Tim seleksi yang dipilih juga mencakup orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing dan punya pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan. Orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat, siapa yang menganggap tokohnya? Masyarakatnya? Tidak ada kalimatnya di situ. Yang dianggap tokoh masyarakat. Oleh siapa? Oleh Hasim Asyari. CS berarti kalau begitu subjektif dong. Tidak objektif ini. Nanti kami rekrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh KPU untuk menjadi tim sel. Beliau termasuk orang yang dianggap tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing. Punya pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan tentu saja tim sel ini memahami situasi lokal karakter masyarakat. Luar biasa. Ini dibutuhkan orang yang betul-betul berkualitas. Tapi pemimpinnya saja bermasalah dengan integritas. Hasim Asyari. Gitu ya. Sehingga dengan begitu tim sel yang dibentuk KPU nanti dapat memahami betul calon-calon yang dinilai punya potensi menjadi anggota KPU provinsi. Ya masalahnya tadi ini tetap saja gak bisa menjadi objektif ketika prosesnya hanya berdasarkan sudut pandangnya KPU. Apakah KPU yang paling benar? Kan tidak. Ini harus melibatkan banyak stakeholder di masyarakat, di rakyat. Hasil menegaskan hal itu bukan berarti KPU tidak transparan. Berarti memang tidak transparan. Dia mengatakan akan tetap meminta masukan masyarakat terhadap nama-nama yang dipilih. Ya masukan saja bukan menjadi sebuah sumber keputusan kalau begitu. Harusnya dipilih berdasarkan penilaian mereka langsung. Para ahli, para pengamat, dan beberapa instansi. Bukan sekedar memberikan masukan. Kalau memberikan masukan kan. Oke, terima kasih. Masukannya kami tampung. Nanti kami olah. Standar itu. Terima kasih.